Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan ketemu lagi sama Mimin Aowi guys Kali ini Mimin akan mereview chapter 38 dari Manhua Divine Immortal Doctor Yau-yau cukup takjub mengetahui fakta bahwa meski pangeran ke-9 tidak bisa melihat Dia mampu memahami keadaan di sekitar dengan kekuatan spiritual miliknya Hal ini membuat penglihatan pangeran ke-9 tak ubahnya seperti manusia biasa pada umumnya meskipun dia buta Feng Hingwei sendiri yang sebelumnya sedang tergeletak dengan bagian yang tak senono Sedang diinterogasi oleh putra mahkota Feng Hingwei langsung memelas dan berkata kalau apa yang sebenarnya telah terjadi Tidak seperti yang putra mahkota sangka Mendengar Feng Hingwei yang tak juga mengakui kesalahannya Namun malah melimpahkannya kepada Feng Hingwei Putra mahkota langsung menampar Feng Hingwei hingga membuatnya terjerembab Ibu Feng Hingwei pun langsung menolong putrinya dan memaki Feng Hingwei Semua ini dilakukan oleh Feng Hingwei karena dia iri melihat Feng Hingwei menjadi putri mahkota Sebuah suara lantas muncul dan meminta ibu Feng Hingwei untuk menutup mulutnya karena dia sudah keterlaluan Alih-alih menyalahkan Feng Hingwei Mengapa ibu Feng Hingwei tidak menyadari Mengapa ibu Feng Hingwei tidak menyadari Kalau Feng Hingwei melakukan hal tak senono semacam ini Karena dia memiliki ibu seperti dirinya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati